Saya ingin menyampaikan pemikiran-pemikiran untuk meningkatkan peranan kontribusi Universitas Indonesia Bila pemikiran-pemikiran tersebut nantinya bisa dijadikan salah satu acuan dalam rencana strategis Indonesia 2019-2024, maka tujuan utama saya sudah disampaikan Pokok-pemikiran yang akan disampaikan adalah 1. Terbosan-terbosan untuk meningkatkan sinergi antara perbuahan tinggi dan industri 2. Digitalisasi yang terintegrasi sebagai sarana transformasi dan percepatan transformasi UI 3. Strategi yang tepat meningkatkan posisi Universitas Indonesia di rangking internasional perguruan tinggi 4. Terkait peningkatan good governance di Universitas Indonesia Dan menjadikan UI menjadi leader dalam penerapan good governance Walaupun nantinya dianggap cakap dan mampu untuk ikut serta melaksanakan program-program kerja Dalam rencana strategis yang mengakomodasi pemikiran-pemikiran tersebut, maka tentunya saya juga siap Komposisi pengalaman saya sebagai dosen dan peneliti Universitas Indonesia selama 20 tahun lebih Dan juga pernah ikut menjadi anggota Komite Audit MUA Periode lalu Dikombinasikan dengan pengalaman berkipar di industri selama lebih dari 23 tahun Termasuk di perusahaan internasional Dan ikut serta dalam pemerintahan korupsi selama 6 tahun Dimana selama 20 tahun memegang jabatan C-level di swasta dan setara eselon 1 di instansi penyelenggaraan negara Yang berimbang antara pengalaman akademik dan pengalaman praktis dan manajerial di industri Dapat dimanfaatkan untuk melakukan perusahaan bagi kemajuan Universitas Indonesia Pengalaman saya dalam melakukan transformasi bisnis Menggunakan penerapan sistem informasi terindikasi skala besar di beberapa industri leader Menerapkan teknologi sebagai inisiatif strategis di lembaga pendekaan hukum Dan juga pengawas industri strategis bisa dijadikan modal untuk melakukan perubahan Serta mengakselerasi perubahan yang UI butuhkan Saya selama ini dikena sebagai pribadi yang berintegritas Dan bisa mengambil keputusan Walau dalam posisi sulit dan harus mengambil keputusan yang tidak populer namun tetap harus dilakukan Satu saja saya juga punya banyak kelemahan-kelemahan Oleh karena itu saya membutuhkan tim yang bisa melengkapi Dan berkomitmen untuk melakukan perubahan Maka insya Allah peluang sukses akan terbuka Untuk penerapan Indonesia yang semakin lebih Terima kasih